Intro Hadiratnya pagi ini menyapa kita ketika kita datang mencari dia Dengan hati yang rindu, yang haus, yang lapar Seperti itulah hati yang berkenan di hadapan Tuhan Amen Puji Tuhan Haleluya Haleluya Minggu ini adalah minggu pertama di bulan April Ada tuntunan buat gerejanya Melalui visi yang Tuhan sudah beri Melalui pemimpin-pemimpin kita Dan tema bulan ini kita akan bersama-sama terus berjalan dan menghidupi Kebenaran Tuhan Apa yang menjadi kehendaknya dalam setiap hidupan kita Dan tema bulan April ini adalah Bersabar dan bertekun dalam menanti janji Sepanjang bulan ini kita akan belajar Untuk memiliki sebuah kualitas hati Bahkan semakin nyata buah-buah roh itu Salah satunya kan juga tentang kesabaran Betul ya Ayo mari buka Alkitab kita Di dalam Jakobus pasal 5 Ayat 7 sampai 11 Ya nanti kita akan baca Tapi sebelumnya saya mau kajukan pertanyaan Bapak ibu saudara sekalian Mungkinkah kita menghindari Yang namanya penderitaan Mungkin enggak Rasanya sulit ya Sejak zaman dan Adam dan Hawa bahkan Sudah diperkatakan firman dalam hidup manusia Karena sudah jatuh dalam dosa Ketika manusia itu tidak taat Melawan perintah dan ketetapan Allah Pada Adam akan berjeri lelah Susah payah Mencari nafkah Buat dirinya juga keluarganya Hawa juga Ada penderitaannya Kan sakit bersalin dan semuanya Semuanya Kita semua Tetapi ini beritanya Penderitaan itu tidaklah untuk kita hindari Tetapi untuk kita hadapi bersama dengan Tuhan Amen Karena kita percaya Ketika kita ini berjalan mengandalkan Tuhan Apalagi memberi diri untuk dituntun Selangkah demi selangkah Sehari dengan semisah hari Maka kita akan Justru penderitaan itu Akan membuat kita ini Iman kita ini bertumbuh di dalam dia Katakan Amen Ya Iman kita akan bertumbuh Semakin kuat Mengenal Allah itu setia Di dalam jalan kehidupan kita Ayo kita baca bersama-sama ya Ayat yang ke-7 saya akan baca Lalu Bapak Ibu Saudara Ayat ke-8 dan seterusnya Sampai ayat ke-11 Judulnya Bersabar dalam penderitaan Ayat 7 firmannya berkata demikian Karena itu Saudara-saudara Bersabarlah Sampai kepada kedatangan Tuhan Sesungguhnya Petani menantikan hasil yang berharga Dari tanahnya Dan ia sabar Sampai telah turun hujan Musim gugur Dan hujan musim semi Ayat 8 Kamu juga Harus bersabar Dan harus menegukan hatimu Karena kedatangan Tuhan Sudah dekat Ayat yang ke-9 Saudara-saudara Janganlah kamu bersungut-sungut Dan saling mempersalahkan Supaya kamu jangan dihukum Sesungguhnya hakim telah berdiri Di ambang pintu Saudara-saudara Turutilah teladan penderitaan Dan kesabaran para nabi Yang telah berbicara Demi nama Tuhan Ayat 11 Sesungguhnya Kami menyebut mereka berbahagia Yaitu mereka yang telah bertekun Kamu telah mendengar Tentang ketekutan ayub Dan kamu telah tahu Apa yang pada akhirnya Disediakan Tuhan baginya Karena Tuhan Maha penyayang Dan penuh Apa namanya Belas kasihan Amen Ya Haleluya Kesabaran dan pengharapan Akan menanti janji Tuhan Salah satu ini Yang sebuah menjadi kepastian Gerensi Ya Tuhan akan datang kembali Untuk mengangkat kita Untuk membawa kita semua Kehadiratnya Yang kekal Selama-lamanya Pengharapan itu Tidak mengecewakan Dan tidak membuat malu Itu sebuah kepastian Di dalam Tuhan Karena janjinya Setiap firmanya Iya dan amin Ya Itu terjadi Satu iota pun Tidak ada yang tidak terjadi Sudah semua Nubuatan itu pun Sudah terjadi kok Ya Dan Diperlukan yang satu lagi Kesabaran Untuk menanti Waktu itu datang Penggenapan janjinya Atas setiap hidup kita Keluarga kita Baik di dalam pekerjaan Di dalam segala hal Atas hidupan kita Kalau kita perhatikan Ayat yang ketujuh Tadi Ya Karena itu Saudara-saudara Bersabarlah Sampai kedatangan Tuhan Sesungguhnya Apa Ada disebut Sebuah profesi disitu Petani Ya Kita belajar Di teladan petani Yang pertama Dari ayat firman Tuhan ini Jemaat Seorang petani itu Bersabar Untuk menanti Waktu tuayan Menantikan hasil Dari tanah Yang dikerjakannya Ditaburi benih Ditanam Ya Disirami Dan sebagainya Kasih pupuk Tapi tetap perlu Waktu Karena segala sesuatu ini Indah pada waktunya Tuhan Tuhan sediakan semua itu Bagi setiap kita Demikian petani itu Menantikan Dengan sabar Dengan pengharapan Dari Hasil Tanah yang dikerjakannya Dan dalam masa penantian itu Petani bergantung Sepenuhnya Akan satu hal ini Yaitu hujan Karena kalau enggak hujan Maka sia-sialah Ceripayahnya Pengsih dah tabur Benih itu ditanam Dipupui Kalau enggak Dihujan Dihujani Oleh anugerah Tuhan Maka enggak bisa bertumbuh Dan enggak bisa Dituai Pada waktunya Dan tahukah Hujan itu adalah Anugerah Tuhan Di dalam setiap kehidupan manusia Amen Demikian sepatutnya Seharusnya lah Setiap hidup kita Orang percaya Bergantung sepenuhnya Akan pemeliharaan Tuhan Yang berlaku Atas setiap kita Umat tebusannya Yang sudah dipilihnya Dari semula Untuk menjadi milik Kepunyaan dia Milik kesayangan dia Milik pusakannya dia Ya Dan Saya mau ceritakan Sedikit Nyatakan Tunjukkan Kepada kita semua Bukti Tentang pemeliharaan Tuhan Yang pertama Bagaimana Allah itu Kasihnya Firmannya Terbukti Nyata lewat Pemeliharaan Di dalam setiap hidup manusia Yang pertama Tuhan itu menyediakan Bagi kita Katakan amen Ya Tuhan itu menyediakan Lihat Ketahui Sadari Bahwa sejak zaman Awal mula Penciptaan Tuhan itu menciptakan Hari pertama Dua Tiga Empat Lima Ya kan Sampai hari ke enam Tuhan menciptakan Membuat manusia Dari debu tanah itu Membentuknya Segambaran serupa Dengan dia Ya kan Tapi sebelum hari enam Tuhan menciptakan manusia itu Kita semua Dan dimusi nafas Sehingga manusia itu Hidup Roh lah yang memberi hidup Daging sia-sia Binasa Debut tanah Tanah akan kembali kepada tanah Seperti semula Tapi roh Akan kembali kepada Allah Yang mengharuniakan Jadi hidup ini Adalah anugerah Kasih karunia Tuhan Daripada dialah Kita berolah Kehidupan ini Tetapi Ingat Sebelum Manusia terciptakan Tuhan sudah menciptakan Segala sesuatu Yang menjadi keperluan Dan kebutuhan kita Bapak ibu saudara sekalian Makanan kita Ya kita akan makan Tumbuh-tumbuhan Biji itu Tuhan sediakan Hewan binatang Semua Terang Nafas dan semua Menikmati keindahan Alam semesta ini pun Wow Karena banyak Hari-hari ini Banyak orang stress Karena masalah Dan panah pergumulan Perlu refresh something Sometimes Ya Kita perlu refresh Lihat pemandangan Lihat alam semesta Yang Tuhan ciptakan Itu buatan tangan Tuhan Wow Sungguh mengagum Dan kita bisa kembali Berharap Tuhan sanggup Melakukannya Dalam hidup kita Menggenapinya Menyelesaikannya Janjinya Yang telah diikrarkan Perjanjian itu Antara kita Umat pilihan Perjanjian dengan dia Amen Bapak ibu Ya Katakan amen Ya Jadi Kesabaran itu Merupakan sikap hati Yang berharap Yang berharap Dan percaya Total Pada pemeliharaan Tuhan yang setia Yang kedua Saya mau tunjukkan Bukti Pemeliharaan Tuhan Adalah Tuhan itu Menjamin Hidup kita Ya Ada satu ayat Di dalam Matius Pasal yang ke-6 Ayat 25 Berkata demikian Karena itu Aku berkata Kepadamu Janganlah khawatir Akan hidupmu Akan apa yang Tidak kau makan Atau minum Dan janganlah khawatir Pulakan tubuhmu Akan apa yang Tidak kamu pakai Bukankah hidup itu Lebih penting Daripada makanan Dan tubuh itu Lebih penting Daripada Pakaian Benar Kita harus tahu Prioritas esensi Makanya jangan Hanya cari sensasi Dalam hidup ini Taulah Yang terutama Dalam hidup ini Nyata Pemeliharaan Tuhan itu Tuhan yang menjamin Kalau sudah baca Di Nats Perikop ayat itu Bunga bakung Di padang Tuhan pelihara Burung-burung itu Lihat Tuhan juga pelihara Mereka Kita ini lebih mulia Semuanya Karena ada rohnya Di dalam hidupan kita Biar kita semua Menyadari hal ini Bahwa apa yang kita alami Sekarang ini Penderitaan Pergumulan Atau masalah Atau sebut saja Apa itu masalah Taukah masalah itu adalah Masih ada Allah Jadi jangan kecut Jangan tawar hati Jangan khawatir Masih ada Tuhan God is in control Jemaat Tuhan God is in control Allah itu pegang kendali Kuatkan tegukan hati kita Dia belum selesai Dengan setiap kita Lalu kita ada Belajar juga temukan Di dalam ayat 10 Tentang disebut Para nabi Ya kan Ayat 7 tadi Tentang seorang petani Ayat yang ke 10 Berkata demikian Saudara-saudara Turutilah teladan Penderitaan Dan kesabaran Para nabi Yang telah berbicara Demi nama Tuhan Ingat Para nabi Hamba-hamba Tuhan Yang diurapi itu Bagaimana mereka Melayani Mengasihi Juga tidak pernah menyerah Karena Tuhan juga Tidak pernah menyerah Dalam hidup manusia Yang berdosa Yang sudah tidak setia Meninggalkan dia Menyembah berhala Ya Dan semuanya Tidak taat Tidak 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 Taat Tidak Apa dia keras hati Tidak turut gitu Tidak nurut Tetapi Nabi-nabi Tuhan Hamba-hamba Tuhan Di zaman perjanjian lama Mereka sekalipun ditolak Tapi mereka terus Memberitakan kabar baik Damai sejahtera Mereka terus Memberitakan kebenaran Mereka sering ditolak Tidak sedikit Dari antara mereka Yang mengalami aniaya Bahkan dibunuh Sehingga menjadi martir Bagi Tuhan Ingat teladan mereka Kita tidak sampai mengalami Apa yang mereka alami Bukan Ya apa iya Paling omongan-omongan orang lah Paling apa sih Hidup kita toh Bukan ditentukan dari Apa kata orang kok Tapi apa kata Tuhan One word Means everything in our life Satu kata itu Dari Tuhan itu Sanggup mengubahkan hidup kita Untuk mengalami kebesaran Kasih karunianya Percaya itu saudara Haleluya Kemudian ayat 11 Disebut seorang nama Yang tidak asing bagi kita Namanya Ayub Sementara Tuhan berkata demikian Sesungguhnya Kami menyebut mereka berbahagia Yaitu mereka yang telah bertekun Kamu telah mendengar tentang Ketekunan Ayub Dan kamu telah tahu Apa yang pada akhirnya Disediakan Tuhan Baginya Karena Tuhan maha penyayang Dan penuh Belas Kasihan Ya Kita semua pernah dengar Sebagian kita juga sudah pembaca Kitab Ayub kan Seumur hidupnya Dia mengalami Penderitaan yang demikian rupa Yang saya yakin Tak seorang manusia pun Mengalami apa yang dia alami Ayub ini Itu untuk menceritakan Bahwa Penderitaan kita ini Penderitaan yang biasa Pencobaan-pencobaan kita biasa Tuhan itu Siap dengan jalan keluar Sudah Siap sedia Datang aja Dengan hati yang rendah hati Berserulah kepada Tuhan Maka dia akan mendengar Dan tangannya akan terulur Bersegera Pertolongan Tuhan Tidak pernah terlambat Di dalam hidupan kita Nantikanlah Tuhan Nantikanlah dia He's still working Dia masih terus bekerja loh Dalam hidup kita Umat manusia Ya Kalau kita belajar Kenapa sih Ada kata-kata banyak disini Satu kerikup ini Bersabarlah Bertekunlah Nah ini yang Tuhan mau Karena ada janji Yang Tuhan sediakan Dalam hidupan kita Dan itu perlu Kesabaran Itu perlu ketekunan Yang aktif Untuk kita mengerjakan Selangkah demi selangkah Step by step We are moving forward Kita maju Melangkah maju Bersama dengan Tuhan Itu dia Bapak ibu saudara sekalian Lalu saya Merenung Ketika saya membaca Satu kerikup ini Kenapa ya Kita mesti bersabar Kenapa Saya menemukan Beberapa poin Dalam perenungan saya itu Kenapa kita harus Bersabar Yang pertama Karena Tuhan Sabar Dengan kita Bahkan bukan hanya sabar Dia Panjang Sabar Saya sendiri Yang bapak Tuhan Jauh dari sempurna Saya ini ketika Mau naik gitu Gentar hati saya Taukah Bapak Ibu Gentar hati saya For I know For sure Karena aku tahu Perkataan apa yang Keluar dari mulut ini Apakah dari manusia Yang berdosa Yang tidak sempurna ini No Aku mau Roh kudus Mengurapi Apa yang jadi Isi hati Tuhan Tuhan katakan Jadi perantaraan Tuhan Hamba Tuhan ini Gentar saya Berkali-kali Sering Karena Tuhan mau Berbicara dalam setiap hati kita Hidup kita Menjadikan hidup kita ini Berkenan kepadanya Indah dan mulia Sejak semula Tuhan Jadikan kita Tidak lagi jatuh Dan dirusak Oleh keinginan manusia Napsu Atau iblis Setan Yang melakukan Tikudaya Kita jatuh Dalam dosa No Lihat Kenapa kita perlu bersabar Karena Tuhan Itu sabar Dengan kita Sebuah teladan yang real Yang kita pun Tidak menyangkalinya Bukan Berapa banyak Kita ini Tidak taat Pernahkah kita Menghitungnya Menyadarinya Jejarang Berapa banyak Kita ini Keras hati Tidak nurut Yang namanya Anak-anak Orang tua Kalau punya anak Coba banyak kali Anaknya itu Tidak taat Suruh ngambilin apa Suruh buka apa Bangun Suruh mandi Suruh makan Aja banyak excuse kan Banyak alasan kan Lihat diri kita sendiri Itu di hadapan Tuhan Berapa banyak Ketika kita digerakkan Itu berdoa Masuk kamar Berdoa Berapa banyak Ketika digerakkan Roh kudus berbicara Lembut di hati Untuk baca renungkan firman Dan kita Tidak taat Nonton TV Lebih enak Pergi Gosip Bertemu dengan orang-orang Yang tidak jelas Padahal Tuhan Mau untuk kita bersekutu CG Disitu kita akan bertumbuh Dalam pengenalan Akan dia Disitu kita Tuhan pun akan menikmati Kita pun lebih lagi Diberkati Dalam relationship itu Dengan rohnya Tuhan sabar Tapi menunggu Setiap hari Setiap hari baru Kita hari ini Menurut hari ini Taukah Tuhan Sudah menunggu kita Rahmatnya Anugerahnya Selalu baru Selalu baru Tidak ada yang Sisa kemarin Tidak ada Selalu baru Fresh New every morning Dikatakan firman Baru setiap pagi Kalau kita tidak dapatkan itu Kita tidak cari dia Yang utamakan dia Berani ya Manusia itu Menjalani hari-harinya Tapi lihat Apa yang didapatnya Tidak ada Damai sejahtera Tidak ada Suka cita Tidak ada Ketenangan Gerusah-gerusuh Memplungsung Bahkan Tidak jarang Mengalami hal-hal yang Tidak perlu Sebenarnya Tapi kalau kita Pagi-pagi Tuhan sabar Dan kita sabar juga Tidak Mendengar suaranya Banyak Di antara anak Tuhan itu Soalnya kasih List Doanya itu Wah Minta ini Ini Tapi tidak Kasih Waktu Untuk Tuhan Berkata-kata Memberikan Tuntunannya Hikmat Praktis Dalam hidup kita Hari itu Ayo Tuhan sabar loh Dengan kita Dan kita Mau bersabar ya Sehingga nanti Dalam penderitaan Saya yakin Kasih karunnya Tuhan cukup Untuk menolong kita Untuk mengangkat kita Dan untuk menyelesaikannya Segala sesuatu Allah turut bekerja Dalam hidup kita Dalam segala sesuatu Untuk mendatang kebaikan Itu nyata Tidak slogan Itu firman Kebenaran Real Alami yuk Ya Kenapa Poin yang kedua Kenapa kita Bersabar Yang kedua adalah Karena buah roh Ada satu Salah satunya adalah Kesabaran itu Ya Kasih suka cita Damai sejahtera Kebaikan kemurahan Ada kesabaran Kelemah lembutan Mengasaan diri Setiaan juga Ya Salah satunya adalah Kesabaran Tuhan Yesus itu sabar Dalam hidup Murid-muridnya Di jaman Tuhan Yesus Masih hidup Ya Kita baca di Alkitab Dengan Petrus Dia sabar Petrus itu berapa kali Melakukan kesalahan Yaitu Omongannya itu Ceplas-ceplos gitu Tuh gak berpikir dulu Langsung keluar Menyesal kemudian Tapi Tuhan sabar Petrus meninggalkan Tuhan Menyangkal dia Meninggalkan dia Kembali Jala ikan tuh Padahal Tuhan sudah Berikan identitas Menjala manusia Ya Bahkan Tuhan Berkata juga Di kemudian Waktu Di atas batu karang ini Akanku dirikan Jemaatku Petrus Jadi rasulnya Yesus Taukah Di kediaman Petrus Di Kapernaum itu Tuhan Yesus Menjadikan Kapernaum itu Base camp pelayanannya Serius Di tengah-tengah Tuhan Yesus Banyak ada di desa Kota Dari mana kemana gitu Tapi base camp pelayanan Tuhan Yesus Ada di Kapernaum Yang notabene Tempat tinggalnya Petrus Kalau murid-murid yang lain Di Galilea Di Judea Di beberapa Sekitar situ Petrus di Kapernaum Jadi waktu Tuhan Yesus Dengan Petrus Cukup intens Artinya apa Di dalam waktu itu Juga Tuhan panjang Sabar dengan Petrus Tuhan Yesus Juga sabar Dengan Judas Iskariot Termasuk Murid yang Menyerahkan dia Menjual 300 dinar Tuhan Yesus Sabar dengan Judas Ada satu peristiwa kan Di dalam perjamuan itu Banyak peristiwa Ketika dia ada di bendahara itu Saya yakin Walaupun tidak ditulis Di Alkitab Saya yakin Tuhan itu sudah pasti menegur Ketika Jadi bendahara yang tidak Benar itu Dicuri Sampai pada akhirnya Dia menjual Tuhan Yesus 300 dinar itu Pasti sebelumnya Dosa itu gak ada yang Instan langsung lah Pasti ada prosesnya Pelan-pelan Atau bagaimana ada Pasti Tapi Tuhan sabar Bahkan menegur Keras Di dalam perjamuan itu Ketika dia tanya Murid-murid tanya Siapa Orang yang akan menyerahkan itu Kepadanya yang cawan Ini kuberikan Harusnya ya Judas itu ketika mau Diberi Yesus Gak mau Jangan aku Tuhan Jangan Dia bersujud Menyembah Terus gimana lah Ekspresi yang No, 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 no Idealnya kan gitu Tapi Judas terima itu Dan dia kerasukan Ya kan Ceritanya kan seperti itu Tuhan Yesus itu sabar Dengan murid-muridnya Dengan Thomas Murid yang gak percaya Itu sebelum dia melihat Sebelum jarinya Menyucukkan Pada luka Lambung tangan Lubang-lubang paku itu Tuhan Yesus juga sabar Dengan kita sekarang ini Umatnya Yang selalu ada Di hati Tuhan Mari kita Perhatikan bagaimana Kita hidup Jemaat terkasih Biar kita itu Hidup Dengan arif dan bijaksana Bukan bodoh Berlaku bodoh Gak sabar Itu bodoh Banyak kali Melakukan Hal-hal yang sebelum Tepat waktunya Ada hal yang miss Banyak Ketika Gak menanti Dengan sabar Ada harganya Harganya harus dibayar juga Sometimes Kadang-kadang Kalau kita terlalu early Terlalu cepat Sebelum waktunya Contoh Menikah Ya kan Saya juga ketemu Sama mereka Saya layani Dalam counseling Pasangan yang Gak sabar Menanti yang terbaik Yang Tuhan sudah sediakan Baginya Gak sabar Lalu asal Seperti itu Bayar harganya Mahal sekali Saya ketemu dengan orang itu Nangis Jadi-jadinya Air mata Kasian Tapi tetap Ada kasih karunia Tuhan Ada Kesempatan kedua Tiga berseru Kepada dia Ya Oh puji Tuhan Yang ketiga Tuhan Yesus Sabar Untuk menunggu Buah pertobatan kita Tuhan Yesus sabar Menunggu buah pertobatan kita Saya ingat Tentang perumpamaan penabur Bapak Ibu Sudah sekalian Kita semua tahu kan Tuhan Yesus Nabur Benih Di pinggir jalan Di tanah yang berbatu Semak duri Lalu Di tanah yang Subur Betul ya Nah Lihat Tuhan itu adil Semua Tanah yang ada Ditabur Baik itu Pinggir jalan Berbatu-batu Semak duri Atau tanah yang subur Semua ditabur Tuhan gak pandang bulu Tuhan itu mengasih Semua orang Sekalaupun dia tahu Mereka gak setia Akan meninggalkan dia Murid-murid juga Sebagian besar juga Ketika siak Pengajaran yang keras itu Siapa yang dapat menerima Perkataan yang keras ini Mereka meninggalkan Tuhannya Hanya 12 situ sisa Tetap stay Bersama-sama dengan dia Tapi Tuhan menunggu Baiknya di tanah Pinggir jalan Berbatu-batu Semak duri itu Menunggu Ada buah yang Tumbuh Ada buah yang matang Tuhan menunggu Waktu itu Demikian Tuhan menunggu Buah pertobatan kita Berapa lama Iman kekrisenan kita Sekarang ini Bapak Ibu Setelah sekalian 10 tahun 20, 30, 40, 50 Sejak kita kenal dia Apakah ketaatan kita juga Seimbang Dengan Usia Iman kita Kekrisenan kita Kalau dipercayakan Satu hal Kita I, U, A, E, U, O, E, O Satu sampai Berapa Tak terhingga Kita bisa melakukannya Menjawabnya Kalau kita ingat Apa yang Tuhan sudah Perbuat dalam hidup kita Bagaimana firmannya Jalan Gak ada yang lain Yes Ya Dan amin Gak ada Gak ada keraguan Tapi Lihat Hari-hari ini jahat Dia butuh Tuhan mau berpartner Dengan kita Ayo ambil bagian Dalam pekerjaan Tuhan Yang besar Melalui hidupan kita Lihat sekeliling kita Bagaimana banyak orang Tuhan sayang Mau mereka Kembali berbalik Dari tinggal Lakunya yang jahat Bertobat Seperti kita juga Mengalami pemulihan Ya Biar hidup kita berbuah Buah kita itu Buah jiwa-jiwa Karena kita manusia Buah pohon Mangga Buahnya mangga Jeruk-jeruk Dan seterusnya Tapi kalau kita manusia Buahnya ya Manusia Apakah bubirlidah kita ini Gak cukup berani Atau malu Untuk bersaksi Tentang apa yang kita alami Think about Berpikir senang Ayo Biar Tuhan Pakai urapi Kata-kataku ini ya Tuhan Dikas sebuah nasihat Sebuah doa sederhana Kepada orang demi orang Itu seorang Yang Tuhan ingatkan Mereka Akan berulikasi karun Untuk mengenal Tuhan Juga Melalui kita Ya Yang keempat Tuhan Yesus Sabar Menanggung Penderitaan Yang tidak dapat Kita menanggungnya Yaitu salib Sehingga kita Di dalamnya Beroleh bagian kehidupan Dari Tuhan Hari ini Setara jadwal Liturgi kerja Harusnya Kita mengambil Bagian dalam Persekutuan tubuh Dan darah Tuhan Minggu kedua Tapi Perjamuan kudus Nanti kita akan Ambil Hari Jumat Karena besok Jumat Kita akan merayakan Pasca Persiapkan diri kita Untuk besok Jumat Kita sama-sama Datang Kehadirat Tuhan Ke rumah Tuhan Untuk kita Mengambil bagian Persekutuan Dengan tubuh Dan darah Tuhan Ya Hal itu Tidak bisa Tidak dapat Kita menanggungnya Baru sedikit aja Ujian Cobaan Penderitaan Kadang Kita sudah Tuhan-Tuhanan kok Kita butuh Kemurahan Tuhan Besar Dalam hidupan kita Biar melalui firman Tuhan hari ini Kita diingatkan Oh ya Sabar Tenang Sabar Menanti Kedatangan Tuhan Ya Aplikasi Yang saya bawa Untuk kita semua Jemaat Tuhan Ada tiga Sudah catat di hati Atau dalam Notes Sudara Yang pertama Sabar Menanti Ya Ibrani Pasal 6 Ayat yang ke-15 Ibrani Pasal 6 Ayat 15 Berkata demikian Abraham Menanti Dengan sabar Dan dengan demikian Ia memperoleh Apa yang dijanjikan Kepadanya Ya lihat disitu Abraham menanti Dengan sabar Dan dengan demikian Ia memperoleh Apa yang dijanjikan Kepadanya Jadi kalau Tuhan sudah berjanji Menanti janji Bersabaran Bertekun Dalam menanti janji Ini tema bulan kita Hari bulan ini ya Tuntunan Tuhan Buat gereja tercinta Ini yang pertama Aplikasinya Biar kita semua Menjadi jemaat Yang dikembalakan oleh Tuhan Yesus sendiri Kembala agung kita Kita menanti Dengan sabar Setiap janji Yang kita terima Yang mau katakan Amen Ya apapun itu Pemulihan Apapun itu Pasangan Anak Apa Yang kita dapat Dari Pembacaan Perenungan firman Tuhan Karena Alkitab ini Banyak Janji-janji Kalau saudara bingung Tuhan janji apa ya Temukan Di dalam Pembacaan Perenungan firman Tuhan Disitu kita akan Dapatkan janjinya Yang tak pernah Akan lekang Oleh waktu Amen Ya yang kedua Aplikasi buat kita Semua adalah Sabar menanggung Segala sesuatu Sampai kedatangan Tuhan Sabar menanggung Segala sesuatu Sampai kedatangan Tuhan Kalau belum Sampai Tuhan Datang Berarti kita Belum sabar Simple aja Orang itu Akan disebut Orang itu Setia Setia itu Sampai mati Kalau belum mati Belum terbukti Setianya Setia seumur hidup Ketika janji Nikah itu Melayani Mengasihi Dalam segala Keadaan Suka-duka Sehat-sakit Kelimpan Kekurangan Itu pun Harus dinyatakan Sehari demi sehari Seumur hidupnya Sampai maut Memisahkan Menjemput Demikian Tentang kesabaran Juga Analogi ini berlaku Sabar menanggung Segala sesuatu Sampai kedatangan Tuhan Tuhan ingatkan Satu ayat firmannya Di Galatia 6 ayat 9 Selalu bisa Nyatakan hal ini Kesabaran menanggung Segala sesuatu Galatia 6 ayat 9 Janganlah kita Jemuh-jemuh Berbuat baik Karena apabila Sudah datang Waktunya Kita akan menuai Jika kita Tidak menjadi Lemah Ya Jika kita sabar Maka Itu akan bisa Menenangkan Menghibur orang-orang Kok bisa ya Orang itu Dengan mengalami Segini Tetap Berpegang Pada janji Berpaharapan Itu akan menjadi Kesaksian yang Indah Buat banyak orang Teruslah Berbuat baik Teruslah Hasilkan Buah pertobatan kita Teruslah Kerjakan Keselamatan kita Dengan takut Dan gentar Kepada Tuhan Have passion Sabarlah Dalam menanggung Segala sesuatu Tidak perlu Tidak perlu Cari Pembenaran Cukuplah Pembenaran Dari Allah Kita Yang akan menjadi Pembela Kita Pada waktu Dia datang Kali kedua Hakim Yang adil Itu akan datang Menghakimi Dengan adil Dan pada waktu itu Dia akan Membela Kita Tidak perlu Cari Pembelaan Apa kata orang Tidak perlu Hidup kita ini Cukup dengar Apa kata Tuhan Saja Amen Yang ketiga Aplikasinya adalah Sabar Sampai Ada hasil Yaitu Hujan turun Atau Tuhan berkasih karunia Dia Anugerahnya Dicurahkan Untuk menolong Dan Memulihkan Hidup kita Ya Kalau belum Terus sabar Terus berharap Yes Ini Yang menjadi bagian Yang mengundang Perkenanan Tuhan juga Atas hidupan kita Amen Haleluya Puji nama Tuhan Terus berjama Terus berjama akel Terima kasih.